Sederlun gedung SMK Kuala Baru Aceh Singkil sebagian telah rusak. Naasnya lagi, sekolah kelautan dan perikanan itu jumlah siswanya menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Kelas 1 hanya 15 siswa, kelas 2 sebanyak 12 siswa, dan kelas 3 diisi 12 siswa. Padahal tahun lalu jumlah kelulusan masih mencapai 39 siswa. Bangunan rusak antara lain di depan halaman lapangan upacara dengan kondisi lantai keramik yang terlepas dan flapon lapu. Hal itu terlihat ketika Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh untuk wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublusalam, Dr. Asbaruddin melakukan inspeksi mendadak ke sekolah yang terletak di Desa Sukajaya, Kamis 26 September 2019. Mengatasi merosotnya jumlah siswa, Asbaruddin mengatakan akan melakukan pembaharuan struktur organisasi sekolah. Langkah lain, sebagai salah satu upaya mengembangkan SMK Kuala Baru, pihaknya akan menambah kompetensi keahlian yang diminati siswa. Alhamdulillah kita sudah rapat dengan masyarakat, dengan warga sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Guru. Dan kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan untuk bagaimana cara mengembangkan SMK Negeri 1 Kuala Baru. Salah satunya adalah dengan menambah kompetensi keahlian yang diinginkan oleh masyarakat Aceh Singkil, masyarakat Aceh. Dan kemudian yang kedua, meretitalisasi struktur organisasi yang ada di sekolah. Serta menyebabkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung keberadaan sekolah. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV